Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua kembali pada request video tip untuk sobat pecinta jantung mania Untuk video teori ya, om pro bikin di malam hari ya, sekitar jam 1 dini hari ya, menunggu suasana tenang jadi ini agak ngantuk gitu ya Tapi untuk sobat semua tetap semangat ya, karena ini request dari sobat semua Nah untuk requestnya yaitu om pro tolong berikan panduan, ya panduan dasar untuk kategori cuca hijau lomba Nah jadi seperti ini sobatku semua, kalau kita ingin bermain cuca hijau, om pro sarankan ya Yang pertama, simaklah video-video tutorial di channel-channel youtube ya Jadi tidak hanya channelnya om pro, banyak kan channel cuca hijau di youtube dah, disitulah sahabat semua belajar Terus yang kedua, benar-benar memahami yang namanya cuca hijau Kenapa kok om pro bilang memahami ya, karena cuca hijau itu adalah burung yang berkarakter seribu misteri Jadi cuca hijau A, B, C itu berbeda karakter, berbeda pula settingan Jadi itu yang perlu anda pahami Terus yang ketiga, setahu om pro, semua cuca hijau itu bisa untuk lomba Asalkan kita memahami karakter dan pandai untuk men-setting burung tersebut Sekali lagi ya Semua cuca hijau itu bisa untuk lomba Asalkan memahami karakter dan pandai untuk men-setting Nah jadi untuk sobatku semua Panduan dasar memilih cuca hijau Sebagus apapun file yang kita Sehebat apapun Kita mengajak orang untuk memilihkan bahan Kalau settingan itu tidak sesuai dengan karakter Dan settingan itu tidak tepat sasaran Ya hasilnya tetap di young mania Atau kembali ke kondangan mania Jadi kalau kita berdasarkan pola dasar ya Pola dasar memilih Atau dasar memilih bahan cuca hijau Komplu jawab ya Tidak ada dasar patokan Tidak ada dasar patokan Karena cuca hijau itu Semua bisa untuk dilombakan Yang penting paham dengan karakter Atau memahami cuca hijau itu Cuca hijau tersebut Nah sebagai panduan Dari umbro ya Silahkan jabat semua itu Memilih dari Yang pertama itu pola ekor Kenapa umbro menyebut pola ekor Tidak memberikan informasi tentang Paruhnya Kepalanya Mata pelu Dan yang lainnya Tidak Karena cuca hijau itu Termasuk pada burung Semi petarung Jadi semi petarung Kalau dinaikkan emosi dan dirinya Dia akan naruh Beda dengan Burung yang berkarakter Tarung Contoh kacar Kacar itu kita memang Memilih Bahan itu berdasarkan Kepala Kepala pepak mungkin ya Terus mata pelu Terus paruh Berungga Itu memang mempunyai Seki kualitas yang Berbeda daripada Kacar yang Kepalanya Kundul Atau kacar yang Kepalanya Budak Atau kacar yang Kepalanya Bulat Gitu Tapi kalau cuca hijau itu Lost Kenapa Bilang lost Karena cuca hijau itu Semua bisa disetting Untuk lomba Yang terpenting Karakternya Yang kedua Pola ekornya Kenapa Kalau om bro Bilangnya Pola ekor Ya Karena ekor Itu adalah Titik yang Paling Ditakutkan Pemain Atau yang Paling Dicari-cari Kesalahan oleh Juli saat lomba Seperti contoh Didis ekor Dapat Peringatan Nyisir ekor Dapat Peringatan Nah Ekor-ekor Tersebutlah Yang akan Om bro Sampaikan Atau om bro Bahas Kalau sahabat semua Yakin dengan Ucapan om bro Karena om bro Membuat video Secara Teori Jadi silahkan Nanti Dipraktekan Cobalah Sahabat semua Memilih Cuca hijau Dengan Model Modelnya Itu Cuca hijau Itu Gembul 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 Itu pendek Tidak panjang Terus Ekornya Pendek Bapak Coba Anda Pilih Yang itu Terus Anda Cari Di playlist Cuca hijau Ekor pendek Coba Terapkan Itu Mungkin Satu kali Setting Dia Tidak Mempan Karena Belum Terbiasa Untuk Lomba Tapi Setting Kedua Wah Pasti Hebat Karena Settingan Yang om bro Sampaikan Atau Settingan Yang om bro Buat Itu Berdasarkan Pada Karakter Burung Tersebut Meskipun Om bro Tidak Melihat Burungnya Tetapi Dengan Melihat Pola Ekor 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 Atau Memahami Pola Ekor Settingan Yang om bro Buat Itu 90% Akurat Dan Sudah Banyak Yang Membuktikan Contohnya Banyak Sekali Yang Berkirim Itu Berkirim Piala Dan Piala Om bro Terima kasih Sudah Masuk Tiga Besar Itu Karena Mereka Belajar Dengan Sungguh Sungguh Meskipun Video Yang Ngobrol Sampaikan Berupa Teori Seperti Ini Tetapi Kalau Yang Melaksanakan Atau Yang Belajar Itu Dengan Sungguh Sungguh Hasilnya Real Nyata Jadi Silahkan Sobat Semua Kalau Suka Yang Ekor Panjang Ya Ya Pilih Pilih Ekor Panjang Terus Nanti Dicari Di Play Cucayjo Ketik Saja Judulnya Setting Cucayjo Ekor Panjang Om Bro Jadi Admin Youtube Akan Mencarikan Video Tersebut Dengan Logonya Om Bro Silahkan Disetting Jadi Sebagai Apa Ya Sebagai Clarifikasi Dari Om Bro Tentang Pertanyaan Ini Kalau Kita Memilih Dasar Cucayjo Untuk Lomba Tadi Sudah Om Bro Jawab Cucayjo Loss 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 Itu Sesuai Yang Tadi Om Bro Sampaikan Semua Cucayjo Bisa Dibuat Lomba Asalkan Paham Karakter Dan Pandai Men-Setting Berdasarkan Pola Ekor Yang Dimiliki Oleh Burung Tersebut Coba Coba Dan Coba Coba Nanti Saya habis Nonton Video Tip Ini Video Teori Ini Terus Sahabat Semua Pergi Ke Pasar Membio Cari Yang Tadi Kumpul Sampaikan Atau Memilih Punya Tetangga Kebetulan Punya Cucayjo Banyak Kacor Wah Ini Cocok Ini Dengan Info Dari Om Beli Di Setting Terus Coba Coba Digantang Pilih Yang Tiket Murah Murah Dulu Tiket 20 Ribuan Katang Ngantang Pinggiran Itu Sebagai Uji Coba Setting Serta Uji Coba Kemampuan Anda Men Setting Burung Tersebut Kalau Hasilnya Real Ya Jalan 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 Terus Tapi Kalau Pertama Kurang Berhasil Jangan Menyerah Coba Lagi Kurang Beruntung Coba Lagi Masih Berulang Kali Mencoba Dan Gagal Lagi Gagal Mening Ya Dilepas Saja Karena Apa Ya Burung Tersebut Memang Tidak Bisa Untuk Lomba Itu Dengan Caratan Anda Sudah Beberapa Kali Mencoba Dengan Settingan Yang Sama Atau Settingan Berbeda Tapi Tidak Membuah Hasil Tapi Kalau Sudah Masuk Nominasi Entah Itu 10 Atau Berapa Ya Dipertahankan Diperbaiki Lagi Settingannya Tentunya Akan Berbeda Apabila Kita Mencari Settingan Satu Kurang Berhasil Mencari Settingan Selanjutnya 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 Pasti Berhasil Karena Selingnya Permen Jujudah Seperti Itu Kalau Tidak Didis Dia Mukluk Atau Monoton Biasanya Settingan Dapat Burung Tidak Bungkar Isian Biasanya Settingan Dapat Burung Didis Dan Itu Adalah PR PR Yang Harus Anda Kuasai Dan Anda Berbaiki Apabila Sahabat Semaya Sahabat Semua Nyinggit Sukses Bermain Di Kelas Jujudah Ejo Di Mana Jujudah Ejo Terkenal Dengan Burung Seribu Misteri Jadi Seperti Untuk Sepat Kusma Untuk Patokan Dasar Memilih Bahan Jujudah Jujudah Tadi Sudah Umroh Sampaikan Jujudah Ejo Karatannya Lost Lost Jadi Anda Silahkan Mencoba Sesuai Saran Yang Tadi Umroh Sampaikan Banyak Loh Ya Ekor Pendek Ekor Panjang Ekor Lancip Dan Ekor Ekor Lainnya Silahkan Dipilih Tapi Rekomen Dari Umroh Cobalah Ekor Pendek Bapak Ekor Panjang Bapak Dan Ekor Panjang Lancip Coba Ketiga Itu Pasti Setelah Berhasil Anda Akan Merasa Wah Benar Ini Omroh Ekor Setting Dari Ekor Sudah Cukup Tapi Sekali lagi Meskipun Setting Itu Mempan Apabila Di lokasi Lomba Itu Ada Hujan Atau Apa Jangan Disalahkan Setting Jangan Disalahkan Burunya Tapi Salahkan Faktor Cuaca Yang Ada Disitu Berarti Hari Itu Anda Tidak Beruntung Dan Bisa Mencoba Di Hari Berikut Nah Hanya Itu Informasi Singkat Dari Omroh Semoga Apa Yang Sudah Sampai Ini Bermanfaat Salam Bermanfaat 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 Bermanfaat